selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 ketika selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati kita dalam riset kita gitu Nah itu menunjukkan bahwa kita itu paham tinjauan pustaka nya ini kita ini paham dan kita ini teliti gitu loh dalam penentian kita ini dianggap teliti itu selanjutnya ingat tinjauan pustaka itu enggak cuman bagian dalam tulisan ilmiah dalam arti kan biasanya kalau orang bikin laporan tuh ada pendahuluan tinjauan pustaka terus metode apa namanya metode praktik kok apa-apa nah tinjauan pustaka tuh enggak cuman itu gitu melainkan ia juga proses dalam memulai riset ilmiah kenapa saya bilang gitu gini tinjauan pustaka itu kalau di dalam bahasa Inggris namanya literature review gitu nah kalau untuk tinjauan pustaka untuk laporan atau tesis atau skripsi yaitu itu juga salah satu tinjauan pustaka gitu loh tapi sebenarnya itu tidak cuma itu gitu loh tapi le apa termasuk ketika kita memulai memulai untuk membuat scientific review gitu Kak untuk misalnya seminar kelas gitu Nah itu juga namanya tinjauan pustaka gitu loh namanya nah ketika kita membuat Kak scientific review itu itu masuk dalam proses dalam memulai riset ilmiah dalam arti lain secara gampangnya ku intinya nek tinjauan pustaka itu ada yang bisa jadi outcome ada yang bisa jadi proses gitu yang outcome itu yang ditampilkan sebagai pendahuluan atau gabung di nanti di pembahasan gitu maupun itu bagian terpisah di tulisan akhir gitu nah sebagai proses literatur review itu ya proses berpikir kritis gitu loh jadi proses berpikir kritis kritis itu kita berpikir ini ada ada ting apa ada pustaka yang membahas suatu masalah seperti ini dan hasilnya seperti itu gitu lah nah terus kita baca ah ternyata ada yang kurang disitu nah terus kita tulis kritik terhadap penentian itu gitu loh nah nanti penulisan kritik itu kita bisa bandingkan antar literatur eh ya antara satu literatur dan yang lain supaya itu relevan dengan topik kita gitu kalau untuk anak mahasiswa S1 ya undergraduate sebenarnya tuh tinjauan pustaka fokusnya itu untuk backingan gitu lah eh jadi kalau bikin tinjauan pustaka untuk laporan atau apa nggak usahlah yang mulut-mulut sampai kamu bandingin dua tinjauan pustaka atau tiga tinjauan pustaka gitu cuman kalau kamu mau melakukan itu saya anggap kalian hebat gitu cuman untuk sekelas S1 itu biasanya cuma difokuskan untuk backingan alasan riset kita gitu lah supaya itu bisa dianggap layak proper gitu cuman tetap mengedepankan sifat kritis gitu loh jadi kalau nulis tinjauan pustaka tuh nggak cuma di translate di Google translate terus copy paste gitu jangan jangan seperti itu tetap harus kritis tetap kata-katanya diubah dan ya kalau bisa dibandingkan dibandingkan Oh iya ini penjelasan aku sepertinya nggak mungkin sampai satu jam itulah jadi eh ya mungkin aku hanya mengambil 30 menit aja ya gitu ya nanti sisanya diskusi aja nggak apa-apa gitu oke next nah tadi kan aku bicara nih soal sifat kritis gitu sifat kritis peneliti dalam melakukan tinjauan pustaka kenapa sih kita harus kritis gitu loh dalam melakukan tinjauan pustaka ya sifat-sifat kritis itu kan sifat yang harus dimiliki para penelitia itu salah satu karakter penelitia setahu aku cuma ada hal yang lebih apa ya namanya lebih bagus lah dari sifat sifat kritis itu ketika kita tonjolkan di semua aspek penelitian dimulai dari tinjauan pustaka jadi menurut Anderson sama kratul itu yang aku baca sifat kritis ini itu menentukan susunan dari cara pola pikir kita itu dari pola pikir kita nah paling bawah itu ada remember ya cuman bisa nginget lah jadi baca Oh inget isai koronnya koi hafalan gitu lah kehafalan terus nanti naik lagi udah dihafal nanti mesti kita pikir ah ketoknya kurang srek gitu loh kalau cuman dihafal aja kurang seret kayaknya enak dipahami gitu akhirnya jadi paham nah setelah paham itu kan bisa menjelaskan ke orang-orang mesti ditanyain tuh kamu udah paham ini kok kamu nggak ngelakuin gitu nah itu nanti bakal di-apply gitu loh dalam sifat berpikir peneliti seperti itu nanti akan di-apply akan dilakukan terus ketika sudah dilakukan itu nanti orang yang melakukan itu akan menganalisa apakah apa yang udah dilakukan itu bagus apa enggak gitu loh menurut menurut orang-orang tuh bagus apa enggak gitu atau menurut guideline penelitian itu udah bagus apa belum sehingga nanti dia perlu untuk menjustify justify sudut pandangnya kita gitu dari orang lain jadi itu yang namanya evaluate nanti dari evaluate kita bisa membuat ide-ide baru nah ide-ide baru video ini nantinya bisa kita jadikan sumber pinjauan pustaka orang lain yang mana orang lain itu akan belajar belajar apa namanya belajar sesuai sesunan pemikiran seperti ini gitu loh nah kalau kalau kita udah bisa sampai tahap create gitu create itu termasuk inovasi itu kita udah levelnya tinggi lah gitu level tinggi dan ini tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa S1 itu bisa seperti itu dan aku sudah menemukan banyak anak S1 yang penelitiannya tuh lebih ke arah create ya jadi mahasiswa S1 itu udah banyak inovatif gitu menurutku itu udah bagus banget dan masuk dalam higher order thinking levels gitu nah jadi ya kayak yang tak tuliskan artinya dimulai dari baca paham lalu aplikasi terus kita temukan inovasi kita jadikan itu untuk acuan literatur orang lain supaya diingat tuh nah kemudian biasanya kalau bahas tinjuan pustaka tuh ya mesti nanya caranya gitu apa ada pendekatan untuk nulisnya menurutku soal pendekatan gimana cara nulis tinjuan pustaka ya kita itu harus tahu tinjuan pustaka itu untuk bidang apa dulu dan untuk apa gitu loh nah kok tinjuan pustaka itu untuk penguat riset terus ditulis di bagian pendahuluan sebenarnya simpel aja gitu kalau aku caranya itu kita 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 tentukan dulu poin-poin risetnya kita kan kita udah punya question nih kita udah punya bahwa pionya tuh kita ada masalah terus kita pertanyakan nah setelah kita pertanyakan kita bikin poin topik apa yang ingin kamu riset dari masalah itu apa aja biasanya itu ya seputar objek-objek penelitian misalnya mikrobiologi ya objek penelitiannya ya bakteri apa yang dia gunakan gitu loh terus nantinya juga metode apa yang digunakan itu nanti mesti masuk di tinjuan pustaka gitu loh kemudian alasan penelitiannya apa apakah ada penelitian sebelumnya yang juga melakukan hal seperti ini gitu apakah alasan itu bisa digunakan lagi untuk sekarang gitu kemudian di poin topik riset itu kita juga harus masukin masalah apa sih yang dihadapi di penelitian sebelumnya sampai kita itu mau melakukan inovasi gitu atau modifikasi lah atau modifikasi dari sebuah penelitian yang lain nanti poin-poin riset ini kan udah di list nah itu kita tuangkan aja dalam sebuah tulisan dalam beberapa paragraf kalau aku biasanya setiap poin itu satu paragraf gitu minimal minimal tiga kalimat kalau aku minimal tiga kalimat dan per paragraf tuh minimal satu citasi kalau aku cuman kalau bisa lebih itu lebih bagus lagi nah nanti setelah dituangkan udah ditulis nanti kita refleksi sejenak gitu loh setelah di refleksi sejenak itu kita pikir lagi menurut menurutku ini udah cukup apa belum gitu apa ada yang kurang apa ada yang tidak perlu dimasukkan gitu loh ini belum nulisnya ya ini baru apa namanya dimasukkan poin-poin topik risetnya ke paragraf itu dilihat apa ada yang masih kurang kalau kurang ya dimulailah pencarian literatur yang lain kemudian kalau itu kan tadi tujuannya untuk tinjauan persaka misalnya buat apa namanya laporan atau penelitian kita ya yang masuknya itu biasanya di bab dua lah biasanya di bab dua setelah pendahuluan atau di pendahuluan gabung nah tapi untuk yang tinjauan pustaka khusus untuk membuat scientific review itu tuh ada beberapa pendekatan ada sistematik semi sistematik dan integratif gitu nah ini tuh tiga ini biasanya tergantung sama bidang dari studi kita masing-masing gitu loh secara umum pertanian itu biasanya menggunakan yang sistematik jadi kalau kita mau melakukan pendekatan yang sistematik semi sistematik sama integratif tuh kita kita perlu apa ya memasukkan pertanyaan ini ketika kita melakukan sebelum kita melakukan scientific review gitu jadi ketika kita memilah-milah pustaka jurnal itu tuh kita harus memasukkan tiga pertanyaan ini menurut aku pertama itu what is it and when should I use it gitu loh jadi ini tuh jurnalnya tentang apa sih tuh setelah tentang apa baiknya itu pas di bagian mana jadi kapan tuh maksudku itu di bagian mana aku harus pakai jurnal ini gitu loh untuk disitasi nah setelah itu biasanya kan ketika kita melakukan scientific review kita juga bakal ngambil data gitu loh nah data ini biasanya kan dianggapnya data sekunder kalau misalnya kita melakukan penelitian yang bukan cuman jurnal review lah gitu kalau kita melakukan penelitian sendiri kan ini masuknya ke data sekunder tapi kalau dalam scientific review data-data dari jurnal lain itu masuk ke data primer gitu nah kita harus tahu tipe analisa nanti tipe analisa apa namanya untuk membandingkan antar data itu bagaimana gitu loh secara statistik soalnya ketika kita membuat scientific review berdasarkan literatur review itu nanti kendalanya itu kalau misalnya ada jurnal yang membahas soalnya itu sama gitu persoalannya yang sama tapi dia metodinya berbeda itu kita harus tahu gimana sih untuk menggabungkan data ini menjadi satu itu bagaimana gitu loh supaya mendapatkan apa ya scientific review yang komprehensif gitu terus nanti terakhir kontribusinya apa dari reviewnya kita itu kontribusinya itu apa gitu loh untuk masyarakat atau untuk komunitas ilmiah itu tuh kita perlu cari tahu juga kontribusinya dari review kita gitu kemudian selanjutnya itu ya cara mencari literatur atau tinjuan pustaka gitu ya nah kalau cara mencari literatur untuk tinjuan pustaka itu kalau menurutku pertama kita harus fokus ke database index literatur yang diinginkan gitu kan database index itu banyak kalau yang paling gampang itu Google Scholar lah Google Scholar itu paling gampang karena apa ya semua jurnal itu bukan semua jurnal semua publisher yang merbitin jurnal itu tuh ada di Google Scholar gitu cuman kalau ingin lebih spesifik ya ada GSTOR gitu ada LCVR terus ada Nature sama yang lain-lain gitu terus pasti sebisa mungkin kita berikan kata kunci yang jelas dan spesifik karena kalau nggak spesifik biasanya nanti dapat sugestion jurnal yang rancu gitu loh dan random gitu loh makanya harus spesifik kalau bisa jelas juga terus setelah itu kita ikuti tuh setelah kita dapat jurnalnya kan itu nanti di jurnalnya misalnya menjelaskan sesuatu tapi juga ada citasinya gitu citasinya orang lain nah citasinya itu diikuti gitu diikuti dalam arti kita cari oh itu jurnal apa dia citasinya coba deh aku ikutan baca juga gitu nah itu nanti dapat lagi dapat lagi ilmu yang lain di jurnal yang disitasi itu jadi jurnal yang mau kamu citasi mencitasi jurnal lain nah jurnal yang lainnya ini kamu baca juga wiii terus setelah itu cari tahu penulis utamanya jadi nggak cuman citasi aja yang kita ikuti cuman kalau bisa penulis utamanya itu kita cari tahu juga dan kita ikuti gitu biasanya kalau di google google scholar itu kita nulis penulis pertamanya yaitu penulis utamanya itu bakalan dapat informasi jurnal-jurnal dari dia dan biasanya penulis-penulis jurnal itu menulis sesuatu yang bidangnya satu masih dalam satu lingkup gitu lah nah kalau misalnya kita mau melakukan riset yang berjangka panjang itu tuh bisa menjadi acuan kita gitu lah salah satunya apa namanya kayak di bukan di gym kayak di apa ya disimpen lah penulis utamanya jurnal yang kita biasa baca itu siapa itu kita simpen terus jadi kalau kita mau nyari tinggal tulis aja namanya gitu nah kemudian ketika kita udah dapat jurnalnya nih kita juga harus tahu bagian mana yang mau kita baca jurnalnya itu kan jurnal itu biasanya ada introduction terus ada method terus ada results and discussion yang terakhir juga conclusion nah itu kita perlu cek bagian mana yang mau kita baca gitu perlu cek itu langsung kita tembak gitu loh oh aku pengen mencintasi dari poin topik kita itu tentang metodenya gitu kita langsung lihat aja metodenya gitu loh nggak usah bertele-tele lihat introductionnya terus lihat apa namanya pembahasannya lah gitu kalau memang pengen lihat metodenya ya udah fokus di metodenya dulu gitu nanti kalau metodenya nyambung berarti kamu apa mau lihat yang lain oke gitu intinya untuk apa untuk langsung cek bagian mana yang mau dibaca itu supaya efisien dulu waktunya nah yang terakhir itu kita harus selalu aware sama bahasa-bahasa dalam penelitian terlebih bahasa-bahasa dalam bahasa Inggris dan itu sering digunakan dalam apa namanya bidang keilmuan kita itu penting banget nah oke bentar ya nah lanjut metode penelitian oh sorry harusnya metodologi penelitian sorry sorry kita sebelum lanjut untuk metodologi ini sebenarnya beda ya sama metode jadi metodologi itu dia lebih ke ilmu ilmu dari pendekatan umum dalam melakukan penelitian gitu nah kalau metodenya metode itu sebenarnya lebih ke teknik spesifik gitu jadi alatnya apa bahannya apa prosedurnya apa yang bisa diaplikasikan supaya kita itu mendapatkan tujuan dari penelitian kita gitu nah kumpulan-kumpulan metode ini masuk dalam metodologi gitu makanya metodologi itu dijelaskan waktu aku baca di buku apa gitu ya belum tak tahu disini belum sempat nah itu tuh penjelasannya metodologi itu sebenarnya mengacu pada lebih dari metode satu metode teknikal gitu loh gak cuman ya gak cuman metode teknik tapi juga termasuk asumsi rasional dan filosofi dari metode-metode yang digunakan gitu nah selanjutnya untuk metode saintifik itu kan itu yang kita gunakan ya metode saintifik ya nah metode saintifik itu difungsikan untuk peneliti itu bisa meminimalisir bias atau kerancuan atas hasil penelitian yang diperoleh gitu makanya ada namanya metode saintifik itu untuk itu sehingga kalau kita melakukan riset metodenya itu sebenarnya fleksibel kayak tadi banyak jalan menuju Roma gitu loh jadi metode riset itu fleksibel gak ada yang satu cara gitu nah soal metodologi penelitian sendiri sebenarnya gak cuman segini sebenarnya ada banyak lah cuman yang ya standar yang standar itu ya kuantitatif sama kualitatif yang standar yang kita ketahui gitu kemudian ada penelitian dasar sama terapan penelitian dasar sama terapan itu bedanya sebenarnya kalau dasar itu lebih membahas ke teori gitu loh pengujian teori cuman kalau terapan itu bagaimana sih teori itu diaplikasikan ke masyarakat gitu atau menjadi sebuah alat atau menjadi suatu solusi yang ya bermanfaat gitu lah gak cuman teori-teori doang gitu nanti juga ada penelitian deskriptif dan analitik jadi kalau deskriptif itu sebenarnya lebih ke deskripsi kualitatif sebenarnya kalau analitik itu lebih ke kuantitatif juga penelitian analitik caranya gitu nah kalau mahasiswa sadarnya itu jelas ya kita bakalan lebih sering yang dikenalkan dengan yang namanya penelitian kualitatif dan kuantitatif gitu nah oh sebentar ini ya ini salah ini bukan penelitian kuantitatif ya yang saya tulis harusnya kualitatif jadi penelitian kualitatif itu sebenarnya pendekatan dimana oh kuantitatif ya penelitian kuantitatif itu pendekatan dimana peneliti dia menggunakan klaim post-positifis gitu jadi post-positifis itu lawan dari positifis gitu nah untuk membangun pengetahuan jadi kita harus skeptis kalau untuk melakukan penelitian kuantitatif itu sebaiknya kita harus skeptis gitu loh supaya dapat hasil yang bagus kita mah harus skeptis gitu seperti pemikiran sebab-akibat terus nanti ada penurunan dari variable tertentu gitu terus yang terakhir adalah pengujian teori nah kita harus selalu skeptif lah untuk membuat apa namanya penelitian kuantitatif terus kemudian kualitatif itu penelitian yang settingnya itu terbilang alami gitu settingnya terbilang alami dan tujuannya itu untuk interpretasi sebuah fenomena ya jadi ada fenomena kita lakukan penelitian secara kualitatif nanti interpretasinya itu bisa jadi masuk akal gitu loh bagi kita dan bagi yang baca dan ini sering digunakan di bahasan-bahasan sosial gitu ya lebih ke bahasan yang apa namanya objeknya manusia gitu loh nah untuk karakteristik penelitian kualitatif itu seperti tadi pertama tempat penelitiannya itu natural ya jadi kita nggak bisa mengkontrol kalau misalnya suatu waktu ada perubahan kondisi sosial atau kondisi penelitian gitu lah itu kita nggak bisa kontrol untuk penelitian kualitatif terus metode interpretatifnya itu banyak nggak cuma satu karena apa karena ya ya penjelasan hasilnya itu kompleks gitu loh dari banyak sisi jadi itu harus memakai banyak metode interpretatif gitu dan sifat penelitiannya itu bukan suatu yang bisa kita desain dulu gitu dia itu ya penelitiannya sifatnya tiba-tiba gitu loh karena melihat dari fenomena jadi bukan dari desain bukan di desain kayak misalnya ada rancangan percobaan gitu enggak jadi memang sifat penelitiannya itu tiba-tiba gitu loh nah terus kalau apa namanya menurut fundamental research itu penelitian kualitatif itu ya udah interpretatif soalnya apa dia itu langsung terjun ke lapangan gitu loh dalam arti terjun ke lapangan yang tempat penelitiannya udah natural dan banyak metode interpretatif jadi itu udah cukup untuk apa namanya untuk menjadi hasil yang bisa dijelaskan gitu penelitian kualitatif itu dan karakteristik yang lain itu dia lebih ke fenomena sosial dan penelitiannya memang dilakukan secara secara menyeluruh dalam arti kalau misalnya ada populasi manusia seribu ya yang dilakukan penelitian ya biasanya itu segitu gitu loh semuanya ya ada juga yang di apa namanya yang diambilnya secara sampling gitu berapa berapa orang tapi seringkali yang seperti itu tuh masuknya di penelitian kualitatif kok kualitatif itu lebih ke semua orang gitu lah menyeluruh nah seperti yang saya jelasin kualitatif itu dia penjelasannya lebih kompleks lah karena banyak sisi untuk hasilnya nah kalau kuantitatif itu salah satu yang mencolok banget bedanya sistem penelitiannya itu harus didesain dulu kok kuantitatif itu kenapa ada yang namanya rancop gitu lah ada yang apa ada yang namanya pengulangan itu bisa direplikasi gitu untuk validasi data kemudian biasanya sampelnya itu ya cuman diambil beberapa untuk mewakili populasi nggak semua populasi lah ya apa ya soalnya seringkali kan kuantitatif contoh aja pertanian nih pertanian kan ya objek kuantitatifnya kalau di mikro itu kan bakteri contoh nah itu kan nggak bisa kita ambil semua sampel populasinya itu kita kan nggak bisa jadi memang hanya beberapa aja yang diambil terus untuk pengambilan data itu ya udah jelas alatnya mesti kita udah nyari tahu alatnya dulu gitu loh alatnya pakai apa gitu sehingga itu bisa kita ukur apa namanya teknik pengambilan datanya itu bisa terukur gitu lah dan hasil datanya memang lebih numerik serta memakai instrumen statistika gitu ya sebenarnya instrumen statistika itu ada juga di penelitian kualitatif tapi interpretasi hasilnya itu kalau kualitatif itu lebih ke apa ya lebih ke bukan data numerik gitu lah lebih bukan ke data numerik data numeriknya itu lebih ke data penguat aja gitu kalau kuantitatif itu dari data numerik kita deskripsikan menjadi hal yang masuk akal nah kalau dari teori metode saintifik yang aku baca dan yang aku paham pahami selama ini ya biasanya kalau penelitian itu ya dimulainya seperti ini loh menurutku ini ini apa ya kita udah tahu lah kalau kalau soal ini gitu pertama ya mesti harus tahu masalahnya dulu masalahnya itu apa gitu loh nah kalau kita nggak tahu masalahnya ya ngapain mau kita mulai penelitiannya gitu jadi kalau udah dapat masalah kita perlu membuat hipotesis oke dari masalah itu nah sebelum kita membuat hipotesis kita tuh harus tahu kenapa sih harus diteliti gitu apakah udah bukan udah apakah ini tuh cukup urgen untuk diteliti gitu loh cukup cukup urgen terus apakah penelitian ini akan memberikan impact gitu loh untuk masyarakat atau untuk komunitas ilmiah itu memberikan efek apa enggak gitu loh jadi kita harus tahu kenapa saya harus meneliti masalah ini apa apa mungkin cuma ingin coba-coba ingin tahu ya itu juga boleh tapi ya mungkin nggak efisien nanti untuk waktunya gitu nah setelah itu kita bisa menyusun hipotesis kira-kira tuh apa sih jawaban untuk masalah ini gitu yang bisa menjelaskan masalah ini gitu nah dari hipotesis ini nanti juga kita bisa membuat hipotesis apa namanya solusinya gitu nah setelah muncul hipotesisnya ya kita kita kumpulkan data literatur untuk menguatkan apa namanya untuk memberikan opsi metode tadi yang bisa dipertanggungjawabkan setelah nanti mendapatkan metode yang kita inginkan kita kita coba kita coba sudah dapat hasilnya ya kita simpulkan biasanya kalau orang itu melakukan riset kalau hasilnya itu nggak sesuai sama hipotesis itu ya biasanya mereka nyoba lagi gitu untuk validasi data cuman kalau validasi data itu biasanya kalau metodenya sama ya metodenya sama diulangi validasi data ternyata masih jelek dicoba lagi pakai metode yang sama masih jelek ya itu bisa mengganti metodenya atau bisa tidak dilanjutkan kalau memang tidak ada metode yang lain itu setahu aku cuman kalau kalau udah udah nggak ada hasilnya terus maksudnya hasilnya itu no tapi diulangi dengan metode yang sama dan no dan itu diulangi terus sampai makan waktu yang lama ya itu maaf ya itu bodoh buang-buang waktu gitu lah terus sebaiknya dalam dalam melakukan penelitian itu kita tetap harus mengedepankan apa ya kejujuran hasil lah gitu jadi kalau memang hasilnya itu nggak sesuai ya jangan kita fabrikasi gitu jangan diada-ada ya jawaban akhirnya berarti ya memang nggak seperti yang diharapkan ya kita perlu inget loh penelitian itu nggak cuma soal benar-salah gitu ya bisa jadi hipotesisnya kita salah jadi itu sah-sah aja gitu loh nggak perlu nggak perlu malu atau nggak perlu apa jadi kalau hasil itu nggak sesuai ya tetap dilaporin aja it's okay gitu loh tetap dilaporin tetap dipublish itu nggak apa-apa itu tetap akan memberikan impact kok ketika kita sudah melakukan apa namanya penelitian terus hasilnya tetap no atau negatif atau yang orang yang orang melakukan itu merasa wah hasilnya negatif no itu jelek tapi sebenarnya itu nggak gitu loh menurut orang lain itu itu suatu manfaat bagi dia ya walaupun cuman manfaatnya ya tidak melakukan hal yang sama lagi gitu loh nah itu udah manfaat kok nah kalau apa namanya penelitian itu hipotesis kita itu sebenarnya boleh dibikin kompleks gitu loh cuman tetap harus jelas arah hasilnya nggak cuman kompleks tapi kita itu halusinasi itu jangan jadi tetap harus jelas arah hasilnya soalnya kalau nggak itu bagaimana kita mau menyimpulkan penelitian gitu loh terus nanti kalau nggak bisa disimpulkan ya ngapain kita melakukan penelitian itu gitu jadi lebih baik itu hipotesis itu simple aja gitu simple tapi dia verified hasilnya itu verified dan bisa disimpulkan sama nyambung sama pengetahuan yang terkini gitu nyambung itu dalam arti nyambung yang upgrade bukan nyambung yang hasilnya sama gitu loh oh apa ketika kita melakukan penelitian untuk membuktikan suatu teori ternyata hasilnya sama ya ngapain kamu melakukan penelitian yang seperti itu gitu loh kan bisa melakukan inovasi yang lain gitu nah untuk hipotesis sendiri yang memang ada dua variable ya pertama independen sama dependen kok independen itu yang dia dikontrol sama kita gitu nah kalau dependen itu yang diukur nanti di akhir gitu nah jadi ini menurut aku ya penelitian itu ya emang santai aja sih kita nggak perlu sepaneng gitu cuman tetap harus teratur tetap harus teratur dalam arti ya ditata lah ya maksud kita udah mencurahkan hati kita untuk penelitian tapi kita bikinnya asal-asalan ya jangan gitu tetap harus teratur nah waktu kita itu kan ada 24 jam ya jadi kalau penelitian kita teratur kita atur jamnya nah itu tuh kita nggak akan stress lah soal waktu nggak bakal dikejar-kejar gitu nggak bakal kalau kita itu membuat rencana penelitian yang teratur gitu soalnya aku pernah ngerasain itu dan itu memberatkan diri sendiri jadi tetap semangat untuk kalian yang ingin melakukan penelitian di kemudian hari entah itu penelitian literatur review atau penelitian beneran di lab itu semangat tetap semangat kita tuh ada 24 jam tuh diatur diatur biar nggak stress yuk let's have some discussions let's go thank you oke terima kasih kembali berapa terus kali ya udah 1 jam ya udah lebih ya oh iya 1 jam iya iya bagaimana ini oke saya bingung sebenernya mau panggil lo iya gimana ini tadi kan belanya udah boleh mas mungkin jadinya banyak kak sampai hai ya manut ajalah gitu manut ajalah aku biasanya dipanggilnya fikri nggak apa-apa kok mau umurnya berapa aja gitu lanjut monggo terima kasih ya jadi karena presentasi dari mas pikirnya udah selesai kita lanjutin pada diskusi interaktif sudah ada formatnya sebenernya tadi jadi nama lengkap kan ya underscore prodi underscore department di KAB dan underscore pertanyaannya apa gitu ayo teman-teman silahkan bertanya ini penting banget sih babnya itu tentang tajuan persalahan dan metodologi penelitian ya seringnya itu kalau saya ketemu sama teman-teman yang lagi buat penelitian pasti tuh mereka bingung ketika disuruh buat metodologi karena saking banyaknya tadi ya metodologi gitu kan mungkin sambil tunggu teman-teman untuk bertanya ya mas saya mau bertanya deh gimana caranya kita biar nggak sepanang membuat metodologi tadi gitu kan mungkin nggak apa ya terlalu mikir berat ini metodologi yang tepat itu apa atau gimana caranya biar kita bisa menentukan metodologi yang tepat itu seperti apa oh gitu kalau oke aku jawab ya kalau soal sepaneng memang sebenernya kembali dari keteraturan kita ya untuk apa namanya menyelesaikan bikin metodologi bukan bikin ya nyari tahu metodologinya apa aja gitu untuk yang bisa kita terapkan dalam riset kita terus ya kita juga siapkan timeline gitu loh timeline dalam arti kita itu pengen nyusunnya itu seberapa lama gitu seberapa lama kayak contoh aku ya penelitian waktu di Jepang itu nyusun metodologi itu aku target gitu aku target sebulan gitu nah target itu ya kalau bisa sampai perharinya itu kamu perlu meluangkan waktu berapa jam gitu untuk membaca untuk mereview supaya kamu dapatkan metodologi yang pas buat riset kamu gitu kalau aku begitu sih jadi kalau udah teratur seperti itu tuh nantinya nggak sepaneng gitu kalau udah sepaneng itu biasanya salah satu cirinya itu begadang itu salah satu cirinya jadi nggak ada waktu istirahat itu kalau orang sepaneng kayak gitu sama penelitian mesti begadang gitu soalnya aku pernah mengalami itu gitu loh waktu itu udah salah satunya itu alasannya karena males karena males jadinya hal yang udah dicoba teratur jadi nggak teratur gitu akhirnya ketika udah mepet deadline mesti kita ke dandapan nah kalau ke dandapan mesti salah satu cirinya itu begadang itu doang hati jadi mungkin temen-temen yang ternyata sering begadang ternyata sering sepaneng gara-gara penelitian jangan-jangan ya janganlah aduh temen-temen mana nih boleh langsung open baik juga sih semisal males buat ngetik gitu kan boleh-boleh ya kata masnya tadi kan santuy aja lah gitu kan santuy aja yaudah ayo ayo besok biar kalau ada penelitian entah itu ikut lomba ataupun buat skripsian jadinya nggak bingung gitu loh temen-temen hmm betul ayo mana nih masih loading lama nih masih loading lama nih masih loading lama ini kan malam minggu ya biasanya istirahat semua tapi kumpul disini buat dapetin ilmu dari Mas Fikri gitu kan iya betul tuh biasanya kalau malam minggu kan udah males lah nonton tv atau nonton film main game gitu aja kan ini masih mau loh dengerin orang ngoceh kayak gini oke oke itu ada pertanyaan dari Syahid Hanan Fauzi oh iya dari Prodiakuntur dari Departemen Pelitian oke jadi dalam karyaris ilmiah terkadang waktu yang diberikan untuk menyelesaikan full paper itu hanya 1-2 bulan lalu dengan adik kesidupan kadang itu mengharuskan kita untuk menggunakan data sekunder nah cara menggunakan metode pelitian dengan data sekunder itu bagaimana ya Mas terima kasih oh kalau kalau menggunakan apa data sekunder kalau aku berbicara pengalaman sejujurnya aku belum pernah mengalami ini ya untuk mengambil data sekunder gitu lah untuk menyelesaikan full paper gitu cuman kalau metodenya oke mikir ya soalnya kalau nentuin metodenya itu tergantung papernya itu membahas apa gitu loh kalau apa full papernya secara umum data sekunder ya mau gak mau kita perlu apa namanya kita perlu datanya itu validasi bukan validasi sih datanya itu kalau bisa dari sumber sumber atau metode yang sama gitu walaupun penyajiannya berbeda misalnya yang satu pakai grafik yang satu pakai apa itu gak apa-apa nah terus data sekundernya itu apa ya kalau kalau aku ngomongnya tuh saya aku mikir kata-katanya nih soalnya ini agak susah dijelasin data sekunder ini ee apa ya data sekunder ini biasanya analisanya itu gak gak selama data data primer loh gitu soalnya data sekunder sendiri itu kan udah ada analisanya jadi untuk penyelesaian data sekunder sendiri itu untuk di compile untuk di meta analisis itu kalau kalau dari pengalaman temen-temenku itu 15 hari udah cukup gitu loh 15 hari udah cukup nah kalau data primer itu biasanya yang lama data primer soalnya apa data primer itu kadang kita bingung datanya sendiri itu gimana itu kita bingung tapi kalau data sekunder itu udah udah dibantu sama penjelasan dari misalnya jurnal-jurnal yang lain atau apa gitu tuh ee bisa lebih mudah lah untuk untuk menyelesaikannya apa dalam 15 hari kayak contohnya temen-temen gue itu jadi menurutku itu 1-2 bulan itu udah cukup banget buat full paper bahkan kalau aku bikin paper ee untuk target itu 3 minggu selesai kalau aku full paper tuh sorry ya aku belum bisa jawab cara menentukan metode penelitian yang ekseknya itu kayak gimana gitu soalnya apa ya itu lebih sebenernya lebih ke bahasa statistika sih kalau apa namanya metode penelitiannya yang data sekunder gitu itu aku belum terlalu paham untuk menjelaskannya gitu sorry sorry terima kasih terima kasih terima kasih oke mau gue yang lain ayo yang lain ayo ayo atau aku pilih acak nih ya seru banget kayaknya harus pilih acak gitu kan biar aduh cobalah 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 oke oke siapa ya hmm tadi dari kehadapnya pelitian sudah aku penasaran nih mas Mas Fitra gimana mau tanya gak mas tanya yuk biar keluarga mikro kan jadi kumpul-kumpul gitu monggo Fitra ayo mas mau tanya Fitra tuh kalau nanya sering challenging ya iya makanya itu aku penasaran nih monggo Fitra kalau mau nanya what ntar aku ada diskusi lagi dua diskusi satu aku sedih host kan jadi kalau aku mau sesuatu takutnya gak dilihat sama apa yang disampaikan sama mister eh sorry diskusinya bahasa ikut suara ya mas Sikri emm mau nanyain apa ya ini ya ini sih mas monggo Fitra ditujukan sama temen-temen sama mister Irfan sih Pak Irfan emm bagaimana kita mengambil data random ketika kita memilihnya bagaimana kita mengambil data acak maksudku maksudku kan emm misalkan kan kita kan ketika melakukan penelitian itu kan menentukan latar belakang yang mana akan menurunkan variabel-variabel tertentu membuatkan hipotesis kan kurang lebih gitu cuman kan disitu kan kita perlu mengen eh sebenernya penting gak sih melakukan pengacakan gitu maksudnya misalkan kita ada sampel-sampel itu kan di satu lahan gitu kan kita akan membaginya ke dalam misalkan kita menem seratus tanaman gitu nah kemudian kita mengambilnya secara acak nah pertanyaannya adalah mana cara kita itu mengambil data acak ketika kita tuh memilihnya maksudku ketika kita memilihnya nah kalau menurut pandangannya emas itu bagaimana gitu mohon maaf banget kalau misalkan oh iya gak apa-apa ada pertanyaan terkait itu sih oke kalau dari aku soal data acak aku pernah dijelasin sama dosenku sama dosenku namanya Pak Irfan sebenernya data penuntian itu bukan data penuntian sih ya data yang kita ambil dalam penuntian itu sebenernya bukan data acak gitu loh tapi data yang kita ambil sesuka kita aja gitu jadi yang namanya random itu ya kita ngambilnya sesuka hati gitu loh jadi bukan yang kita pilih bukan yang kita acak gitu datanya cuman kita ambil sesuka hati gitu nah kalau bagaimananya ya oke memang memang ini pertanyaannya memang aku sulit mencerahnya memang untuk bagaimana cara mengambil data acak sedangkan kita memilih gitu ya kalau kalau dari aku sih sebagai apa namanya sebagai orang yang pingin hipotesanya itu apa teruji yang ingin penuntian itu sesuai sama hipotesa hipotesa itu untuk untuk mahasiswa yang satu gitu biar contohnya ya biar cepat apa namanya lulus atau apa gitu itu ya ambil aja data yang yang menurut kita dalam apa namanya dalam analisa selanjutnya itu dia masuk dalam kategori yang sesuai sama hipotesa kita gitu gitu jadi untuk acak misalnya ya ambil yang bagus semua atau gimana itu itu sebenernya boleh-boleh aja gitu kan ya acak gitu acak atau sepaham aku kalau kita memilih data yang tidak sesuai sama keinginan kita ya itu 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 sebenernya kembali lagi ke apa ya ya kayak ngapain sih kita riset tapi terus hasilnya terus gak sesuai sama pemikiran kita gitu loh jadi inovasinya dimana gitu loh mungkin agak ego ya dari dari pemikiran itu tapi menurutku ya ya aku sah-sah baik ini mikirnya ya kita meneliti itu supaya kita dapat hasilnya sesuai sama kita itu sah-sah aja gitu jadi ambil aja seharp seharpmu itu gak apa-apa dan jangan anggap itu data acak ya karena kamu ngambil karena kamu ngambil seharpmu gitu apa-apa oke makasih mas saya kira gitu mas Fitra gimana tuh oke makasih makasih emang terima kasih banyak mas Fitra semangat yang seperti itu emang aduh aku jahil sekali padahal oke makasih mas mas Fitra ada kegiatan lain hahaha oke monggo yang lain oke oke terima kasih mas Fitra kemudian siapa lagi ya masih banyak nih waktunya seru nih ayo dekat kan pastinya siapa nih disuruh ayo hmm mana nih oh ilang namanya oke Radit Radit silahkan bertanya oh Raditya ayo ini kira-kira orangnya ada atau tidur nih ntar kayak itu kayak kuliah online tinggal tidur di mute bisa jadi nah gak ada pertanyaan gak ada menangis jujur banget sih ya Allah mantap mantap betul udah paham ya udah siap riset ya oke siap bos kita bukannya ya oke beda deh hmm lanjut deh kalo gitu ya siapa ya hmm yang alia febrianisa alia febrianisa alia febrianisa yang mana udah kayak di rumah sakit di pas gak boleh jawabannya sama kayak Radit ya kalo sama jawabannya berarti nyontek gak boleh nyontek digunuti begitu terima kasih up to you mau tanya sebenarnya tuh kan ketika kita menyusun hipotesis kemudian kita menyusun metode-metode nya gitu gak sih nah sorry karena aku tadi gak terlalu memperhatikan mungkin aku lost gitu kan terkait ini metodologi penelitian yang dipilih maksudnya ada positivist kemudian ada pos-positivist tadi yang aku dengar sebenarnya tuh ketika kita memilih metodologi penelitian tertentu sebenarnya bisa gak sih suatu hipotesis yang sama dikaji dalam dua metodologi yang berbeda itu mungkin gak sih menurut menurut mas At itu bagaimana apakah itu bisa atau enggak mas maksudnya kayak suatu hipotesis yang sama tapi dari dua metodologi berbeda atau emang metodologi itu dia memang dari hipotesis hingga ke result itu sudah memiliki strukturnya tersendiri sehingga gak satu hipotesis yang sama tapi metodologi berbeda jadi menurut mas bagaimana oke oke gak usah minta maaf gak apa-apa kalau tak jawab ya kalau menurutku untuk untuk hipotesis apakah bisa di apa namanya dimasukkan dengan ya metodologi yang sama sebagai contoh misalnya apakah metode kuantitatif dan kualitatif itu bisa memunculkan hasil untuk hipotesis yang sama gitu loh kalau menurutku kalau menurutku itu bisa cuman dalam aplikasinya itu susah gitu loh karena apa karena benar kata Fitra itu kayak udah terstruktur gitu loh ketika kita milih metode itu itu ya apa ya kalau bisa metodenya itu akan memberikan hasil yang tidak tidak rancu dan sesuai sama rencana hipotesis kita gitu loh rencana jawaban kita gitu kalau misal mau disamakan aku bingung bingung dalam arti kan metode metode apa ya metode kualitatif itu kan bukan numerik aku selama ini belum pernah nemuin contoh suatu hal yang kuantitatif sebagai contoh itu dilakukan secara kuantitatif tapi bisa dijawab juga dalam kualitatif gitu aku belum nemuin contoh itu tapi kalau hipotesisnya itu dari metode yang digunakan secara kualitatif itu bisa digunakan cara kalau kita menggunakan cara kuantitatif untuk interpretasi sesuai dengan hipotesis yang kita pakai kualitatif itu itu bisa jadi tergantung tergantung ada yang satu hipotesis tidak bisa apa ketika dipakai suatu metode metode itu itu kalau dipakai sama yang lain itu gak bakal menunjukkan hipotesis yang sama gitu loh ya kesimpulannya bisa gitu bisa kalau kalau dari pertanyaannya Fida cuman ya itu tadi itu kayak satu hal yang cukup impossible dan harus apa namanya harus dipilih caranya gitu lah harus tetap dipilih caranya karena ada yang gak bolak-balik gitu ada yang gak bolak-balik lah istilahnya gitu Fitra oke terima kasih banget mas insightnya sama-sama thank you terima kasih kembali mas Fitra untuk dua pertanyaannya hmm selanjutnya nih siapa nih yang akan bertanya oh ada yang left itu iya nih yang left kenal sih nanti tak samperin lah ke rumah oke hmm beri lagi aja lah ya siapa nih hmm oke kanan dulu deh jadi kanan lagi jadi bagaimana cara cara mensitasi pada tinjauan pustaka yang baik tanpa ada unsur pelanjarisme kemudian juga bertanya bagaimana tipus yang baik oke nih hanya membalas definisi saja atau kita boleh memberikan opini nya juga juga misalkan dalam paper KTI kita perlu mengandalkan poin dasar dari teori pada tipus sebagai keyword pada aktraf boleh atau tidak oh ya oke ada tiga pertanyaan ya iya ada tiga pertanyaan kalau cara citasi tinjauan pustaka paling mudah itu dilihat di panduan skripsi panduan skripsi Pak Pertak paling mudah gitu sebagai contoh itu kayak gini kita kita buka laporan ya tanpa laporan ntar-ntar sambil aku cari deh aku jawab yang lain gitu terus untuk membahas definisi jajah kita boleh memberikan opini ya mas nah itu kembali lagi sama yang aku ceritain tadi aku beritahu apa namanya kalau kalau yang namanya tinjauan pustaka itu yang baik sebenarnya kita harus bisa kritisi juga gitu kita tetap boleh memberikan opini tapi opininya itu tetap kita dasarkan dari suatu sumber yang valid nggak cuma kita asal opini terus ya kita tuh opininya itu untuk siapa gitu maksudnya untuk opini itu kritik dari jurnal apa gitu nah kalau kita nggak ada itu ya ngapain kita ngasih opini kalau definisi saja pun sebenarnya boleh kalau anak-anak S1 seringkali mereka kalau masukin tinjauan pustaka itu lebih ke definisi saja menurutku jarang loh ya anak-anak S1 itu bikin tinjauan pustaka dari definisi terus diubah ke opini itu jarang tapi ada ada yang bikin seperti itu ada gitu ada dan aku nemuin lah di beberapa apa di beberapa temanku yang dia sering bikin KTE itu dia berani berani dari suatu definisi yang dia dapat dari jurnal terus dia modifikasikan terus dia bikin opini di situ dia berani dan itu bagus jadi boleh ya dalam paper KTE misalnya dalam paper KTE kita mengandalkan poin dasar teori pada tipus dari keyboard pada abstract boleh nggak ya boleh boleh banget malah abstract itu kan sepahamku abstract itu dibikin untuk summary dari semuanya dari pendahuluan metode hasil itu terus di summary kan jadi abstract nah keywordnya itu boleh dari poin-poin yang nantinya kamu masukkan di tinjauan pustaka KTE biasanya tinjauan pustakanya kan sendiri di bab 2 itu boleh keywordnya misalnya untuk tinjauan pustakamu poinnya ada 10 atau 5 itu boleh kalau mau dimasukin semuanya itu boleh memang kalau bisa untuk abstract itu yang urgent aja gitu yang dimasukin ke apa namanya yang dimasukin di abstract itu yang urgent aja apa namanya poin-poin yang pengen dipakai gitu nah contohnya itu seperti ini ya aku sharing ya untuk anu ct ini aku contoh pakai praktikumku ya nah ini contohnya ini ada nama nama nih bashan y gitu sebenarnya namanya itu kan nama aslinya kan y titik bashan itu nama awalnya itu ditulis di akhir itu caranya oh ini daftar pustaka astagfirullah sorry sorry itu tadi anu ya tinjauan pustaka ya kalau aku caranya gini caranya kalau cuman dua orang aku kasih seperti ini X N B X N A gitu terus tahun ini kalau misalnya kita nyitasinya bukan dengan tulisan menurut bla 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 gitu cuman di akhir gitu itu bisa kayak gini di akhir atau di tengah-tengah itu bisa kayak gini kalau yang penelitinya itu tiga lebih dari dua aku biasanya pakai at all seperti ini wakilin at all ini wakilin at all titik koma 2004 aku biasanya gitu kalau misalnya menurut aku bikinnya seperti ini menurut atau berdasarkan aku biasanya seperti ini citasinya gitu citasinya seperti ini dan untuk at all itu kalau bisa dimiringkan gitu untuk at all itu dimiringkan at all cuman ada sih kalau di praktikum itu at all kalau gak dimiringkan gak apa-apa itu contoh praktikum ya cuman kalau tesis atau skripsi kalau bisa at all itu dimiringkan gitu dan hindari tipe dalam penulisan tinjauan pustaka apalagi skripsi ya soalnya skripsi itu kan dipertanggungjawabkan kalau tipe di tinjauan pustaka misalnya kamu lanjut S2 atau S3 terus orang itu pengen tahu publikasimu itu valid apa enggak biasanya salah satu yang dicek itu yang kayak gini nih remeh-temeh kayak gini nih tipe itu biasanya dibermasalahkan itu bermasalahkan terus kalau bahasa Indonesia bukan bahasa Indonesia kalau penulisnya Indonesia orang Indonesia biasanya aku gak pakai N gitu dan gitu A dan B tahun gitu terus kalau kalau ini bukan at all kalau aku makanya kalau untuk penulis Indonesia aku ganti DK gitu dan untuk penulisan tinjauan pustaka itu kalau bisa konstan kalau at all misalnya penulis asing at all ya penulis asing at all at all semua gitu kalau penulis Indonesia lebih dari dua itu pakai DK ya DK semua gitu jangan kebalik-balik jangan kalau misalnya sesuka hati DK at all dibawa balik untuk orang Indonesia udahlah sekali pakai at all gitu jangan gitu jadi kalau bisa diselaraskan lah tetap konsisten dalam penulisannya oke Hanan thank you oke terima kasih gimana Hanan udah udah paham ya apakah sudah paham Hanan kalau belum paham bisa bisa ngacat aku ya kalau belum paham bisa oke nah terakhir nih terakhir lah ya pertanyaan terakhir apa nih ayo sebelum ditutup sebelum ditutup yang baru di bawah yang masih baru ada anak berapa 19 enggak ada ada mas ini memang sebenarnya untuk anak 2019 gitu kan ayo dong dari tadi yang 2019 malah yang belum bertanya gitu kan ayo enggak apa kan ini aja akhirnya dari 2017 udah 2018 udah 2019 nanya di luar ini juga enggak apa-apa misalnya soal praktikum atau apa enggak apa-apa nanyain aja nanti aku bantu gitu yang pertanyaan ya kalau perikanan aku enggak tahu soalnya coba kalau di Hiljana nih biasanya klitis suka tanya tapi malam ini diam-diam nih kenapa ayo ini serendahnya kali ya ayo Rehul Jana mau gue tanya aja it's okay halo mana nih Jana iya diam tuh tidur kayaknya dia bisa jadi nih siapa lagi 2019 ya kalau Rafi Muhammad gimana nih anak pelitian kan seharusnya sangat interested dengan tadi kali ini gitu Rafi ayo ayo saking bingungnya bisa bertanya itu bingung gimana itu bingung ngerti gak ngerti kalau bingung gak ngerti gak apa-apa kalau bingung gak ngerti gak apa-apa tulis aja gitu misalnya saya gak ngerti kak ini minta dijelasin ulang gak apa-apa gak apa-apa iya tenang masih ada 24 jam lagi iya masih ada 24 jam lagi kok insyaallah mungkin bisa ditanyakan tuh masih belum bisa memahami memahami yang mana iya memahami yang mana gak apa-apa tanyain aja misalnya belum paham ngapain sih harus kritis gitu tanya tuh jam pustaka gitu-gitu doang cuma tinggal translate boleh kalau masih belum paham nah bener banget tuh mau mau ngasih argumen juga gak apa-apa boleh it's okay iya Raffi bisa langsung open mic aja loh iya boleh boleh open mic ayo 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 baru bingung masih belum memahami iya boleh Raffi yang belum paham yang mana kita dikasih ayo Raffi boleh kalau kemarin kalau kemarin gimana sama Mbak Aka nanyanya banyak ya kemarin iya gimana tuh iya kemarin gimana Mbak Aka Aka itu kadep saya Aka sama Ami tapi kan satu angkatan ya Mas iya satu angkatan oh iya aku belum lulus ya jadi bilangnya udah lulus kayaknya ya aku belum lulus belum lulus di doa kan agak tempat lulus Amin ayo bingung mikro oh tipus cara menyesel Mbak Nida ya Mas ya selamat Mbak Nida juga iya iya orangnya dengerin kok tipus ini ada yang lain nih si Raffi cara buat tipus yang baik gimana masih basicnya cara buat tipus yang baik gimana basicnya tak rinta saja ya basicnya basicnya itu aku contohin laporan deh misal kamu mau buat laporan apa misal aja misal laporan tanaman semusim terus bahasnya nanti di metode metode apa metode praktiknya ada soal pupuk gitu soal pupuk A B pupuk C udah cari aja cita apa jurnal yang jelasin soal pupuk A pupuk B pupuk C itu apa gitu terus tanaman biasanya kan mesti pakai tanaman tuh kalau di contohnya praktikum tanaman semusim gitu itu cari aja tanaman semusim yang lagi dipraktik dipraktikumin itu apa gitu nanti udah dapat misalnya mangga adalah ini ini itu paling gampang itu paling gampang gitu nah itu itu gak apa-apa gitu dicomot terus kamu copy terus kamu modifikasi modifikasi gitu ya copy paste juga gak apa-apa cuman kalau biasanya ketahuan kan marah bukan orang yang nulis tapi orang yang ngoreksi biasanya marah gitu nah dimodifikasi aja modifikasinya dikit-dikit lah kata-katanya misalnya diganti dari mengetahui diganti oh telah telah dipahami seperti ini itu gak apa-apa yang penting ganti noplik plagiarisme gitu nah terus misal di metode itu pakai reagen apa nanti tujuannya apa reagen itu cari gitu nah terus setelah itu ngapain sih nanam budidaya tanaman semusim yang tanaman ini nah itu cari gitu jadi intinya ketika kamu bikin tipus itu kalau yang baik menurutku memuat dari itu dari pertanyaan kenapa kamu melakukan penelitian atau praktikum itu gitu jadi yang awal itu kalau bisa kerangkanya gitu ngapain sih aku harus nanam ini gitu terus setelah nanam ini emang ini tanaman apa sih gitu nah setelah itu tanaman apa kamu lagi tambah lagi tinjian pustaka misalnya tentang ini rencananya akan diperlakukan dengan pupuk A pupuk B pupuk C emang pupuknya ini apa kelebihannya apa gitu kekurangannya apa itu gak apa-apa dimasukin tinjian pustakanya terus terus apa namanya ditambah lagi oh ternyata ada metode-metode yang menggunakan bahan seperti ini misalnya bahan apa reagen apa pusin atau apa itu tulis aja cari tinjian pustakanya pusin pusin itu fungsinya apa gitu itu bisa dijadikan tinjian pustaka gitu terus terakhir apa namanya rencana ini outcome-nya seperti apa udah tinggal cari aja ternyata penelitian yang serupa seperti ini memberikan hasil seperti ini gitu diharapkan nanti praktikum ini akan memberikan hasil yang serupa serupa atau lebih baik gitu itu bisa dimasukkan seperti itu dan itu masuk dalam argumen gitu lah itu gak apa-apa dan inti utama dari tipus itu jangan sampai cuman copy sama paste gitu lah kan banyak tuh banyak banget aku nemuin orang bikin laporan praktikum itu tinjauan tiap objek dalam penentan dimasukkan jadi tipus itu menjelaskan alasannya penentan gitu ya iya karena iya betul jadi itu tuh tinjauan tiap objek dalam penelitian itu kalau bisa dimasukkan semua gitu loh dan benar menjelaskan alasan penelitianmu lagi itu karena apa ya karena tinjauan pustaka itu sebagai backingan kamu tuh loh dan ya kita kan masih S1 ya kita masih S1 mesti dianggapnya sama dosen atau sama orang yang lebih senior itu ilmunya masih cetek lah nah daripada daripada kita belum punya validasi terus kita nulis terus dianggap ini ini tuh apa validasinya tuh dari jurnal apa gitu loh nah mending kamu cari aja alasan yang sesuai dengan alasanmu gitu loh yang meskipun itu udah dilakukan di penelitian sebelumnya gitu itu gak apa-apa gitu ya menurutku yang baik tuh tadi intinya semua objek penelitianmu kalau bisa dicari pustakanya gitu dari baik dari sampelnya apa terus rencananya pakai metode apa pakai bahan apa itu boleh bahan-bahan apa namanya alat dan bahannya terus sama itu tadi alasan penelitian sama kok yang dulu tuh kalau pakai metode ini hasilnya seperti apa itu dicari dijelasin di tinjauan pustaka dan hindari plagiarisme dengan cara modifikasi sedikit itu udah cukup untuk menghindari plagiarisme jangan sampai sama plek kok sama plek itu parah lah cuman copy paste doang gitu apa masih belum jelas Rafi monggo kok masih belum jelas yang bagian menjelaskan alasan penelitian itu gimana kalau gimana itu kembali ke kamu dulu kamu itu melakukan penelitian itu alasannya apa gitu loh kamu menemukan suatu masalah terus kamu mau meneliti itu itu alasannya apa gitu loh apakah itu suatu yang urgent atau enggak gitu kalau itu memang urgent oke urgent terus ada alasan lain enggak dibalik selain urgentnya itu gitu alasan lain misalnya oh apa namanya kalau aku kemarin penelitian soal resistensi antibiotik di pengolahan air limbah gitu oh ternyata penelitian ini nantinya akan bermanfaat bla 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 gitu nah salah satu sumber lain yang menguatkan bahwa alasan ini penting adalah misalnya nama penelitiannya siapa pakai at all atau apa kalau memang itu orangnya lebih dari dua tahunnya berapa gitu ia menjelaskan gini-gini-gini gitu bahwa penelitian ini memiliki alasan yang kuat untuk kepentingan ini-ini gitu seperti itu kalau menjelaskan alasan penelitian enggak kurang lebihnya seperti itu lah enggak yang bertele-tele gitu loh bahkan kalau kamu di jurnal mesti mereka menjelasinnya itu this research is aimed gitu is aimed gitu penelitian ini bertujuan untuk terus mereka mencintasi siapa gitu salah satu inspirasinya terus seperti itu mereka jadi alasan penelitian itu ya nulisnya gitu aja enggak enggak yang bertele-tele gitu loh enggak yang harus kamu terus bikin ribet itu enggak perlu gitu aja oke oke kalau gitu paham udah oke oke terima kasih Raffi berawal dari ketidakpahaman akhirnya ada pertanyaan yang panjang juga gitu iya itu dia soalnya kan kalau kita presentasi kan apa ya itu kan waktunya enggak enggak sepanjang diskusi sebenarnya jadi untuk menggabungkan banyak materi jadi satu itu kadang penjelasannya itu memang ada yang susah dicerna gitu lah apalagi untuk teman-teman yang maaf masih baru setahun kuliah gitu jadi ya mohon maaf gitu kalau misalnya enggak paham itu kenapa aku sebenarnya pengen diskusinya itu lebih panjang gitu loh kalau memang mau lebih dari jam 9 enggak apa-apa aku ladinin gitu kita bantu mantap tapi mungkin bisa dilanjutkan nanti chat mask-nya mungkin bisa cari juga di instagram ya kan DM aja teman-teman DM DM atau kalau mau nomorku nih tak tahu disini nih oke siapa aja pakai ini ya alias justru mau bertanya ya aduh menurut Sukiyono itu Sukiyono yang mana ya aku bingung yang tadi iya maksudnya itu kan dijelaskin segiyono segiyono yang mana gitu sorry-sori aku enggak paham jadi buku Metopen oh gitu kualitatif post-positivis bukunya Metopen ya aku juga dapatnya di jurnal aku cek nih di Creswell 2003 tahun 19 19 aku dapatnya disitu juga dan sebenarnya sebenarnya bukan masalah anu ya apa yang post-positivis itu kuantitatif post-positivis itu kualitatif gitu dan aku juga enggak jelasin kan kualitatif itu dia positif apa post-positivis gitu kan aku enggak bilangkan oh kuantitatif itu aku kan bilangnya kuantitatif itu post-positivis tadi kan aku agak bingung soalnya aku tadi ya agak ngeblank sedikit gitu nah kalau kualitatif itu apa ya menurutku dia bisa positifis bisa post-positivis soalnya apa pertama kualitatif itu dia tempat penelitiannya itu bukan netral natural natural alami gitu loh jadi ketika kita melakukan survei itu kita enggak bisa mengkontrol orang itu moodnya itu seperti apa sebagai contoh itu kalau pakai survei ya moodnya itu seperti apa persepsinya seperti apa jadi pendekatan post-positivis maupun positifis itu bisa semua kualitatif gitu kalau misalnya kita lihat oh ini fenomenanya ini sepertinya positif gitu loh positif jadi kalau kita melakukan research secara kualitatif secara survei ke orang-orang atau pendekatan lewat gambar ataupun video itu kita bisa interpretasinya positifis gitu kalau misalnya fenomenanya itu seperti misalnya ricuh atau riot riot terus keos atau apa itu pendekatannya itu ya jadinya post-positivis gitu dan pendekatan post-positivis itu mempengaruhi dalam hipotesis serta pengambilan kesimpulan di akhir itu itu sebenarnya itu itu aja kalau soal post-positivis post-positivis sama positivis gitu oke sudah paham ya Alia oke sudah dong pastinya mantap oke dengan berakhirnya pertanyaan dari Alia mungkin akan ada closing statement dari Mas Fikri apa tuh kalau closing statement oke saya harus banyak baca lagi ya apa ya jangan cuma banyak baca aja dipahami sama dibandingkan soalnya cara kita agar kita kritis itu salah satunya yang membandingkan suatu informasi dan informasi yang lain itu kenapa ya sekarang kan jaman-jaman hoax ya banyak hoax ya banyak-banyak hoax banyak-banyak hoax itu kalau kita menerimanya hanya dari satu sisi ya kita dibutakan dari sisi yang lain gitu loh jadi kita itu kalau orang bilang kan open-minded lah ya itu sama kita sebagai peneliti juga harus open-minded gitu loh jadi gak cuman gak cuman satu hal yang kita anggap benar terus satu hal lain yang sama tapi beda pendapat itu kita anggap salah jangan seperti itu terus kemudian ingat kalau riset santai aja gak usah dipikir sepaneng gitu mungkin untuk pertama-tama kita melakukan riset oke lah kayaknya sepaneng gitu cuman nanti kalau kita udah apa ya udah menikmati terus udah ngerasain bagaimana sih impact dari keteraturan dari riset itu gitu maksudnya kalau kita teratur dalam waktu buat riset itu impactnya teratur dalam bagi waktu untuk riset itu kita bakal ngerasain impactnya riset kita itu bakal jadi mulus enak dan kita santai gitu gak usah pusing kayak misalnya kalau skripsian terus nanti dosen marah-marah lah gak bakal pusing seperti itu gitu dan thank you buat KAB ya udah mengajak saya untuk kolaborasi dalam ya dalam pembicaraan ini gitu sebenarnya saya memang penjelasannya mungkin tidak se-expert Mbak Aka yang sebelumnya mohon maaf jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya gak terlalu banyak dan masih belum paham sebagai bentuk tanggung jawab atas materi saya saya berikan nomor saya jadi kalau memang masih belum paham gak apa-apa bisa ditanyakan dan saya terbuka untuk itu gitu ya kita sebagai sesama calon peneliti yang baik kita budayakan seperti itu gitu lah misalnya tabayun lah jadi terima kasih dan selamat malam buat kalian semua selamat beristirahat dan malam ya ya begitu ya demikian dari Mas Fikri pertanyaan itu menurut aku lebih banyak malam ini sih sebenarnya kita senang lewati batas waktu juga oke makin kesimpulan sendiri saya pikir tinjala pustaka itu penting ya karena suatu penelitian itu perlu di yakinkan gitu kan gak cuma doi aja yang perlu di yakinkan ini kemudian metode penelitian juga itu ada banyak dan istilahnya itu gak sepanang gitu teman-teman fleksibel untuk metode penelitian kayak gitu nah dan yang paling penting adalah saat kita melakukan penelitian itu jangan sepanang nanti kalau sepanang stuck akhirnya gak jalan-jalan penelitiannya gitu ya betul banget oke terima kasih untuk apa ya ini sharing-sharing ini malam ini gitu terima kasih banyak Mas Fikri teman-teman semua yang telah hadir sampai akhir acara saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam tapi sebelumnya kita boleh take a picture gitu dokumentasi gitu silakan teman-teman untuk membuka apa ini open camnya ayo silakan ditunggu ini oke ayo-ayo kemenin dong ringan jalan udah dibuka nih ayo teman-teman yang lain silakan open cam oke kanan udah ayo yang lain oh hanan tuh ini toh orangnya oh mirip sama pikir gak kira-kira riga yuk kalahkan aku yuk oke ayo teman-teman yang lain silakan open cam nanti mungkin di dokumentasi yang nampil atau siapa ya ayo monggo open cam sebentar aja kok banyak wajah-wajah baru yang saya gak kenal dan saya belum lulus iya teman-teman di favor ini wajah baru tau ini kamu panggilnya siapa ya Fitri apa Nasabilai bingga atau kamu juga anak gc ya baru tau kamu juga anak gc ya iya yuk oke teman-teman yang lain mungkin bisa siapa yang mengambil take picture-nya hanan atau bukan yalah terserah ya mungkin kita dimulai aja 1 2 3 1 2 3 oke 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 terima kasih teman-teman selamat beristirahat selamat kembali ke pulau kapuk ya saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah Waalaikumsalam terima kasih banyak sama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati